Intro Kembali lagi dengan saya, Hardi, kelas Sikar Interior guys Dan hari ini, di jam setengah 3 siang Kita akan melihat bagian interior all new Toyota Rush di tahun 2019 Yang sudah dikerjakan oleh tim Klasikar Interior Ini interiornya kita buat semakin sporty banget guys Di mana Toyota Rush 2019 langsung dikerjakan oleh tim Klasikar Interior Kita akan melihat dalamnya dan proses hasil jadi akhirnya guys Di mana jog sama door trim dan ada penambahan ampres tangan Oke, kita akan melihat, kita akan masuk ke dalamnya Karena ini betul-betul mantul banget guys Ini mobil dari Jakarta Barat di Kebon Jeruk, Jalan Panjang guys Nah, dan hari ini, itu ada 2 Toyota Rush, kanan-kiri Nanti di sana akan melihat antara perbedaan yang sudah dikerjakan oleh tim Klasik Dan di situ ada pemasangan Sarwis Kita akan melihat ini dulu, oke Nah, ini dia dalamnya Toyota All New Rush di tahun 2019 Ini dalamnya sangat luar biasa guys Untuk keseluruhannya Anda bisa lihat sendiri Dan ada bagian di headrest, itu kita kasih logo Perusahaan ini logonya ditaruh di headrest jog mobil Toyota Rush guys Dan kedua ada bagian list karbon Dan untuk listnya warna merah Itu kita betul-betul bikin nuansa Toyota Rush semakin tampil sporty guys Alright Nah, di situ kita nggak hanya itu aja Di bagian panel dashboard, itu menggunakan nuansa warna merah Karena di bagian dashboardnya sendiri sudah warna hitam Kalau kita kasih warna hitam lagi, nuansa interior Kita nggak cocok di aplikasikan di warna hitam Alright, nanti kita akan pindah ke sebelah Guys, sekarang gue lagi bersama owner-nya yang punya Toyota Rush Udah selesai semua Sekarang gue mau bersama owner-nya, Om Bayu Thank you, Om Bayu Udah jauh-jauh dari Jakarta Barat ke Bekasi Semoga apa yang diinginkan, interiornya menjadi lega untuk pemakaiannya, Om Thank you, Classical Pelayanannya oke banget Mantul Thank you, terima kasih Nah, inilah guys Yang mobil di sampingnya Toyota Rush Yang baru saja kita review Dan ini kemarin sempat dikerjakan oleh tim lain Tapi kita nggak tahu siapa Dan sekarang kita ubah semua Di bagian plafon Sekarang kita copotin Dan jok-joknya sudah dicopotin semua Nah, ini mobil dari Karawang guys Untuk door trimnya juga sudah dicopotin semua Karena pemasangan itu nggak selama pemakaian guys Jadi, seandainya walaupun Di luaran sana sama-sama material Mungkin beda hasil Tapi kalau seandainya ada harga, ada kualitas guys Oke Jadi, Anda bisa tahu sendiri Dimana ini kemarin sempat dikerjakan tim lain Tapi si owner ini pengen dicopotin semua Nah, itu lihat Sampai plafon Nah, nanti kita akan melihat di bagian produksi Karena di produksi belum dicopot-copotin yang dari aslinya Nah, itulah kita akan langsung ke produksi Ketempat produksi Dan hasil-hasil yang kemarin dikerjakan tim lain Kita akan melihat Nanti Anda bisa membandingkan Antara pekerjaan klasikar interior sama yang lain guys Oke, ayo ikuti video ini Nah guys, coba Dan hari ini kita juga tidak mengerjakan hanya dua unit saja Di bagian sini ada expander Ya Di sini ada expander Di belakang ada harier Di samping sana ada expander juga Anda bisa melihat semuanya lagi dicopot-copotin Sebelum kita ke tempat produksi Kita lihat dulu di parkiran klasik Di sini juga lagi dicopot-copotin semua Ini lagi proses pemasangan Ayo kita lanjut ke tempat produksi Inilah yang Toyota Ras tadi Ya, Anda bisa melihat nih Ini baru saja dikerjakan Cuman Dia tidak menggunakan busa spandron Jadi untuk hasilnya lebih Kayak kempes gitu ya Kalau mobil baru hasilnya kurang maksimal kan Kurang gimana gitu guys Ini jog depan Ini jog tengah Modelnya juga sangat simple Sederhana banget Dan kelihatannya kayak Kurang padet aja sih Ya, Anda bisa komen di bawah ini Minta saran dan kritikan Buat klasikar interior guys Biar kedepannya semakin berkembang Dan semakin menginspirasi Untuk interior mobil yang ada di Indonesia ini guys Thank you udah melihat YouTube channel Hardi Klasikar Interior Mbak Terusun Assalamualaikum selamat menikmati